Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk Semua bangsa Semua saudara Sebangsa dan setanah air Dimanapun anda berada Kembali lagi Dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini Akhir-akhir ini saya Menemukan sebuah video ya Sebuah video yang menurut saya Melebihan Siapa namanya Yaitu Jafar Ben Abdul Qadir Ini Jafar siapa gak tau Ulasel mari kita simak bersama-sama bagaimana Video yang Beredar ini Silahkan disimak Mengatas nama ke Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tapi mereka faham Bahwasannya Nasab yang absah Yaitu Ba'alawi Haba'ib Memang benar Cucuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Muncul satu orang Habib bukan cucuknya Nabi Muhammad Kurang ajar gak ini Ini bahaya nih Ini orang Kalau gak taubat Bakal keluar Ini bisa-bisa Meninggal Su'ul khotimah Na'udubillah Dalek Karena itu Jangan ikut-ikut Diam mulut Jaga lesan Jaga tangan jenengan Jangan sampai ikut komentar Yang macam-macam Bahaya Nah itu videonya Dimana ada beberapa poin ya Dalam video ini Bahwa yang pertama Nasab Ba'alawi Itu adalah Nasab yang Absah Mereka benar-benar Cucu dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Poin pertama Kemudian kedua Ada seseorang yang Tiba-tiba mengatakan Habib bukan Cucu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang ketiga Dia ini mengatakan Kurang ajar Mengatakan hal ini Sangat berbahaya Bahkan ketika Dia itu tidak taubat Maka akan kualat Para wali Bahkan bisa-bisa Dia itu akan meninggal Dalam keadaan Su'ul Khotimah Maka jangan ikut-ikut Bahaya Ini kata dari Jafar Bin Abdul Qadir Gak tahu itu siapa ya Nah barangkali yang dia maksud itu Adalah sebuah hadis ya Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bersabda ithna ni finnas Kuma bihim Kufurun Ada dua hal Yang ada di kalangan manusia Dengan Dan dengan dua hal ini Manusia itu Akan bisa Akan bisa menjadi Kafir Yang pertama Al-Qadhu Ata'at-ta'nu fil-ansab Mengkritisi nasab Yang kedua An-niyahatu wa-niyahatu alal mayyit Nah ini nanti akan saya jelaskan di akhirnya Berhasil Ketika sebuah nasab itu diteliti Apakah lalu kemudian dia Menjadi seseorang yang kafir Sebagaimana yang Sebagaimana Yang tertera di dalam hadis ini ya Lalu kemudian bagaimana dengan Para ulama-ulama yang menafikan Atau Ya menafikan nasab Atau mengkritisi sebuah nasab Yang berdasarkan atas ilmu Tentu kita Membutuhkan kepada penafsiran Para ulama Dalam hadis ini Apakah Keumuman hadis ini Itu diambil keumumannya Atau sebaliknya hadis ini Ketika menyebutkan Apa'nu fil-ansab Itu memiliki makna yang khusus Makna yang Terbatas pada Makna tertentu Atau hal tertentu Maka memang ada beberapa Saya temukan ada beberapa Ulama-ulama yang Ketika membicarakan Ketika mengkritisi hadis ini Yang diantaranya adalah Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqallani Rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab Fathul Bari Kemudian Jalaluddin As-Suyuti Di dalam kitabnya Al-Tawdih Al-Jami'is-Sahih Kemudian Al-Munawi Di dalam kitabnya Al-Taisir Syarah al-Jami'is-Sahir Dan masih banyak lagi Dimana para ulama-ulama ini Mengatakan Dan teksnya ini Teks dari Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Qadhu Min-Ba'din Nasifina Sabi-Ba'din Dimana pengkritisan Nasab Dari sebagian orang Terhadap Nasabnya orang lain Tapi Tanpa ada Keilmuan Nah inilah hal Dimana ketika Seseorang itu Mengkritisi Nasab orang lain Tanpa ada Ilmu Tanpa ada Dasar Maka hal ini Bisa Menjermuskan Seseorang itu Dalam Kekafiran Berarti Mafumnya Ketika Seseorang itu Meneliti Mengkritisi Nasab Satu kelompok Satu golongan Dengan ilmu Ya Dengan pengetahuan Dengan data-data Primer Dengan data-data sejarah Apakah Kemudian dia itu Masuk dalam Dalam Larangan inilah Katakan Seperti itu Ternyata tidak Lantaran Mafumnya Seperti itu Artinya Teks dari Hadis itu Hanya mengarah Kepada seseorang Yang mengkritisi Nasab orang lain Yang tidak Berdasarkan Atas ilmu Berarti Ketika dia itu Mengkritisi Nasab orang lain Meneliti Nasab orang lain Tapi berdasarkan Atas keiluman Ya maka Tidak masuk Ancaman dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Tentu kita ini Ingat Dengan Selalu Ingat dengan Sebuah Statement Ya Dari Al-Imam Ibn Hajar Al-Haitami Wahimah Allah Ta'ala Di dalam kitabnya Asawa'ikul Muhriqah Dimana Di dalam Kitab tersebut Ibn Hajar Mengatakan Yang bagi Yang mulia Nasabnya Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Kemudian yang kedua Adalah Wadabtihi Hatta layan Tasiba Ilaihi Sallallahu alaihi Wassalam Ahadun Illa bihak Dan Dia juga Berkewajiban Untuk Memverifikasi Untuk Meneliti Nasab Yang bersambung Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Sehingga Hatta layan Tasiba Sehingga Tidaklah Seseorang itu Mengaku-ngaku Memiliki Nasab Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Kecuali Atas Dasar Kebenaran Sehingga Hal ini Meneliti Sebuah Nasab Apalagi Yang Seseorang itu Mengaku Nasab Yang mulia Nasab Yang Tertinggi Itu Nasabnya Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Tentu Kita Harus Lebih Hati-hati Harus Lebih Selektif Harus Lebih Pilah-pilih Harus Memverifikasi Seseorang Yang Mengaku-ngaku Nasabnya Bersambung Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Nah tentu Ini ada Dasarnya kan Tentu Ini ada Dasarnya Sehingga Ketika Memang Redaksinya Itu Seperti 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 Itu Baik Dari Para Ulama-ulama Tadi Yang Menafsirkan Hadis Yang Saya Sebutkan Di Awal Atau Mengacu Kepada Ucapannya Limam Ibn Hajar Al-Hitami Rahimah Allah Ta'ala Nah Sehingga Ketika Ada Seseorang Yang Meneliti Sebuah Nasab Yang Tidak Bisa Ditakut-takuti Dengan Adanya Apa Kekurang Ajaran Ya Kan Kemudian Kalau Dia Itu Tidak Tobat Maka Meninggalnya Itu Dalam Keadaan Su'ul Khotimah Kemudian Kualat Ya kan Dan Seterusnya Sehingga Apa Namanya Doktrinisasi Yang Modal Seperti Itu Sudah Tidak Dibutuhkan Lagi Lantaran Apa Lantaran Ketika Penelitian Terhadap Sebuah Nasab Itu Berdasarkan Atas Ilmu Bukan Berdasarkan Atas Kebencian Ya Maka Tentu Hal Ini Dibenarkan Oleh Syariat Sehingga Apa Salahnya Apalagi Dengan Ditakut Takuti Dengan Doktrin Seperti Itu Ya Pendekatannya Sajalah Pendekatannya Pendekatannya Itu Mudah Sebenarnya Mudah Kita Fahami Mudah Kita Simak Dan Mudah Kita Resapi Dan Ini Juga Sudah Saya Jelaskan Sudah Saya Sebutkan Sudah Saya Upload Di Video Yang Sebelumnya Yaitu Sudrajat Itu Sahabat Saya Saudara Saya Seseorang Yang Yang intinya Seperti Ini Seseorang Yang Mengaku Dia Ini Adalah Memiliki Nasab Yang Bersambung Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Tidak Ada Bedanya Dengan Seseorang Yang Diberi Sebuah Daging Dimana Daging Ini Oleh Yang Memberikannya Dia Mengatakan Oh Daging Ini Adalah Daging Sapi Tapi Tapi Orang Yang Diberi Orang Yang Diberi Daging Ini Mencurigai Apakah Benar Atau Tidak Bahwa Daging Ini Adalah Daging Sapi Atau Jangan Jangan Daging Ini Adalah Daging Babi Nah Sehingga Ditelitilah Orang Yang Diberi Ini Meneliti Daging Ini Apakah Benar-benar Daging Sapi Atau Daging Babi Melalui Ciri-cirinya Kemudian Melalui Tanda-tandanya Mana Kira-kira Tanda-tanda Yang Lebih Dominan Lebih Banyak Dari Daging Yang Diberikan Kepada Dirinya Nah Kemudian Setelah Diteliti Ternyata 1 2 3 4 Ciri-ciri Daging Sapi Ciri-ciri Daging Babi Itu Malah Lebih Banyak Nah Sehingga Setelah Itu Dia Berkesimpulan Oh Daging Ini Ternyata Bukanlah Daging Sapi Tapi Daging Ini Adalah Daging Babi Sehingga Apakah Bisa Dikatakan Bahwa Ketika Dia Ini Meneliti Status Dari Daging Itu Adalah Daging Sapi Atau Daging Babi Lalu Kemudian Dia Ini Seolah Menghinakan Orang Yang Memberinya Kan Tidak Seperti Itu Tapi Dilihat Dari Kesimpulan Setelah Melakukan Sebuah Penelitian Atau Pengecekan Kalau Daging Nah Kemudian Setelah Ternyata Dalam Daging Ini Lebih Banyak Ciri-ciri Daging Babi Ya Otomatis Dia Berkewajiban Untuk Mengatakan Bahwa Ini Adalah Daging Babi Sehingga Haram Untuk Dikonsumsi Haram Untuk Dimakan Nah Begitu Juga Dengan Seseorang Yang Mengaku Bahwa Dirinya Adalah Keturnan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dimana Nasab Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Adalah Nasab Yang Paling Mulia Lalu Diteliti Ditela Dipelajari Yang Diverifikasi Melalui Tanda-tandanya Melalui Data Sejarah Data-data Primer Dari kalangan Para ulama-ulama Nasab Lalu Setelah Itu Dia Berkesimpulan Bahwa Nasab Ini Tidak Terkonfirmasi Secara Data Ilmiah Nah Kalau Di Zaman Modern Ini Berarti Secara DNA Lalu Apakah Kita Ini Mengatakan Bahwa Nasab Yang Seperti Ini Adalah Nasab Keturunan Rasulullah Sallallahu Sallam Tentu Tidak Bahkan Orang-orang Yang Memiliki Ilmu Ketika Sudah Meneliti Nasab Tersebut Kemudian Berkesimpulan Bahwasannya Nasab Itu Memang Tidak Bersambung Kepada Rasulullah Sallallahu Maka Ulama Tersebut Berkewajiban Untuk Menjelaskan Kepada Masyarakat Bahwa Nasab Itu Adalah Nasab Yang Tidak Bersambung Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Nah Sehingga Hal ini Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Sebuah Kebencian Hal ini Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Sebuah Apa Namanya Kebencian Kepada Keturunan Rasul Long statusnya Belum Jelas Long statusnya Sedang Dipelajari Sedang Diteliti Kemudian Orang lain Ketika Meneliti Nasab Tersebut Dikatakan Dengan Orang Yang Benci Atau Orang Yang Pemenci Duryah Rasul Long status Keduryahnya Saja Belum Jelas Gitu Kan Makanya Dalam Apa Siapa Tadi Ja'far Ketika Mengeluarkan Statement Seperti Itu Ya Saya Rasa Tidak Tidak Sesuai Sehingga Hal ini Wajib Menjadi Sebuah Pelajaran Bagi kita Semua Bahwa Penelitian Nasab Itu Sebenarnya Demi Kecintaan Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Dengan Mengacu Kepada Ucapan Dari Syekh Ibn Hajar Al-Hitami Hatta Layantas Sibailaihi Sallallahu Alayhi Wasallam Ahadun Illa Bihaq Sehingga Tidak Mudah Bagi Siapapun Ya Untuk Menisbatkan Dirinya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kecuali Atas Dasar Kebenaran Kecuali Berdasarkan Atas Hujjah Barangkali Ini saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada malam Hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semua Dan Semoga Kita ini Tidak Selalu Dijujeli Dengan Doktrin-doktrin Yang Menyesatkan Untuk Menakut-nakuti Agar Nasab-nasab Mereka itu Tidak Dikritisi Untuk Tidak Dibahas Untuk Tidak Diteliti Nah Sehingga Hal ini Mudah-mudahan Memberikan Penerangan Bagi kita Semua Penjelasan Bagi kita Semua Pencerahan Bagi kita Semua Dan Mudah-mudahan Dengan hal ini Kita justru Menambah Bertambah Kecintaan Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Barangkali Ini saja Yang bisa Saya sampaikan Di dalam Video ini Kurang dan Lebihnya Saya mohon maaf Wallahu Al-Mu'afiq Ila'akwa Mi'tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Mu'afiq